hai oke teman berjumpa lagi bersama saya di sini saya akan memberitahu cara mengganti filter injeksi ya teman eh saya tanpa membongkar body motor semestinya body harus dibongkar karena kita cari simpelnya aja ya di sini ada selang Hai selang pembuangan untuk bensin kita lepas dulu ya Oke teman setelah semuanya selesai Ayo kita memulai mencabut klaim selang injeksi Oke ya selang ini kita lepas hai 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 Oke kita cabut Hai setelah dicabut soket-nya dicabut juga ini baut yang empat ini kita kendorkan ya pakai kunci 10 terserah mau kunci teh mau kunci ring eh yang manam bisa diaplikan saja oke oke kita cabut kita angkat kita goyang sedikit karena ada hasilnya ya angkat pelahan begini miringkan hati-hati filternya bisa kita patah patah pelan-pelannya cari posisi yang sebisanya aja oke angkat putar putar-putar sedikit cari arah dimana yang selesai kumpulan ya oke injeksi nya sudah pulpa punya udah kita lepaskan hai 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 hati-hati kita lepaskan dulu sil full pump nya ini agak susah di carinya ya cara melepaskannya kita sedikit putar ke kanan nanti pada saat memasangannya kita putar ke kiri ini sebenarnya bisa diganti Edi bersihkan tapi sebaiknya diganti aja karena udah banyak yang jual karet ini hati-hati putus ya sekalian kita bersihkan dulu deksinya ya oke teman kita memakai karbuk liner kita semprotkan aja ke dalam kita bersihkan dengan bensin ya nanti setelah kita bersihkan dengan bensin kita semprot pakai angin bertekanan ya ini dia filter injeksi depannya sudah tidak bagus di dalamnya sudah banyak rambut-rambut tanpa oke kita bersihkan makai kita bersihkan pakai kompresor ya tuh agar sisa-sisa karbuk liner yang tertinggal di dalam dan kotorannya ikut keluar ini karet seal asli bawaannya di filter injeksi yang baru ini saya memakai saya memakai punya motor repo absolute sama ya repo absolute dengan kalau dengan bit bit beda karet yang aslinya tidak saya ganti karet cincin yang aslinya karena karet cincin yang aslinya yang originalnya ini tahan terhadap bensin oke yang ini kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini posisinya oke oke nah begini pasang kembali sil tarik silnya hati-hati ya putus sekarang tinggal kita pasang ke tanknya masukkan dengan perlahan ya cari posisi yang pas kita rasakan dimana yang pas ini agak rumit ya ngepasin karet sealnya ini kadang terjepit dan mudah putus karet cincinnya ini oke setelah posisinya kita rasa pas kita pasang kembali rimnya pasang kembali 4 more yang kita lepaskan tadi oke jangan dikencangkan satu-satu ya kita pasang dulu semuanya keempat-empatnya agar pada saat kita kencangkan nanti tekanannya sama rata ke bawah agar tidak miring oke kita pasang dulu satu dua tiga empat kita pasang kembali soket ke listrikannya ya terus selang injeksinya kita pasang jangan lupa masang klaimnya ya sebab sebab ini tekanannya tinggi seandainya klaimnya tidak dipasang bisa lepas pada saat pompa berjalan teman kalau klaimnya tidak dipasang bisa lepas oke teman kita kencang kita pasang dulu klaimnya hati-hati ini udah patah sebelumnya lembut dari posisinya yang pas oke oke langsung pas kita kencangkan satu persatu umur ini oke sekarang sudah selesai tinggal kita coba menghidupkan motornya oke sekian trik dan cara mengganti filter injeksi vario atau motor bit injeksi oke teman jangan lupa ya di subscribe dan bagikan teman setelah lupa sejenis terima dari tiga mong tiga 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 sejenis tiga tiga